Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid II Hui Gong Tai Su, mewariskan ke Hong Ping Hong Ping seorang pemuda cerdik Ia cukup menyadari pentingnya pembicaraan itu Berhasil atau gagalnya usaha untuk mendapat ilmu kesaktian tergantung pada pertaruhan itu Ia membenam diri dalam kepukauan Sampai beberapa saat, ia tak mau bicara Dalam pada saat itu karena diperlakukan begitu dingin oleh suhengnya Padri Hui Ko tersinggung perasaannya Ia masih teringat akan budi kebaikan suhengnya yang telah banyak tercurah kepadanya Adakah budi kebaikan itu harus hapus dalam sekejap karena mentaati perintah pemegang tongkat kemala hijau? Ah! Beberapa butir air mata menitik dari sudut mata padri itu Dengan hati pedih, ia undurkan diri Hong Ping memandang kesekeliling ruang dengan teliti Mudah-mudahan ia dapat memperoleh sesuatu yang bisa membantunya memecahkan benda yang tergenggam di tangan padri aneh itu Tiba-tiba segumpal debu berguguran dari atas Ketika menengadah, Hong Ping meilat seekor kelelawar terbang melayang Seketika timbulah pikiran Hong Ping Bukankah lo siampu menggenggam seekor kelelawar Dengan suara perlahan Entah apa yang diucapkan dalam doanya itu, Hong Ping tak dapat menangkap Berapa saat kemudian, orang aneh itu turunkan kedua tangannya dan tertawa Nasib dan jodoh memang sudah suratan takdir Karena engkau menang, silahkan mengatakan apa kehendakmu Sedapat mungkin Lonnie tentu akan melakukannya Waktunya tinggal sedikit Lonnie hanya mengusahakan Gagal atau berhasil tergantung dari bakat dan rezeki Hong Ping menyadari bahwa tak lama lagi Padri Syao Lim si tentu akan menyerang sanggar itu Tempo tinggal sedikit sekali Murid ingin belajar ilmu wekang dalam kitab Tatmo Ih Kinkeng, sahutnya Seketika wajah orang aneh itu berubah muram Adalah karena sudah berjanji dalam pertaruhan tadi Maka Lonnie akan memberimu pelajaran ilmu sakti Di antara kita tidak terikat hubungan guru dan murid Kelak apabila engkau keluar di dunia persilatan Engkau bebas menggunakan ilmu itu Tetapi sekali-kali jangan mengatakan bahwa engkau anak murid Syao Lim si Han Ping tertegun Akhirnya ia membenarkan pernyataan orang aneh itu Memang ilmu kesaktian yang menjadi pusaka warisan kuil Syao Lim si Tentu takkan semelarangan diajarkan kepada orang luar Hal itu tentu menjadi pantangan dalam peraturan kuil Syao Lim si Baiklah, lociampuwe Wampuwe akan mentaati pesan lociampuwe itu, sahutnya Wajah orang aneh itu tampak tenang kembali Dengan tersenyum ia berkata Mari kita bertaruh lagi Setujukah engkau honting kerutkan dahi Ia heran mengapa orang aneh itu gemar sekali bertaruh Diam-diam ia menimang Tanpa terduga-duga Tadi aku telah beruntung menang Tetapi kalau sekarang ini kalah Apakah dia hendak berganti haluan? Apakah dia hendak membatalkan keputusannya Untuk memberi pelajaran ilmu silat kepada ku? Tiba-tiba orang aneh itu tertawa Jangan banyak prasangka Pertaruhan tadi tetap berlaku Dan Lonnie tetap akan memberimu pelajaran ilmu sakti Pertaruhan kali ini lain lagi hadiahnya Jika engkau menang Lonnie akan memberimu sebuah pusaka Untuk engkau gunakan membalas dendam Tetapi jika Lonnie yang menang Lonnie hanya akan minta engkau Supaya mencari jejak dari seorang sahabat Lonnie Beritahukan kepadanya tentang keadaan Lonnie selama ini Berkata sampai di sini orang aneh itu berhenti dan pejamkan mata Wajahnya menampil kerut kedukaan Dan mulutnya segera mengucap doa dengan perlahan Buddha yang welas asih Maafkanlah dosa murid haunting menduga Orang yang hendak dicari itu tentulah mempunyai hubungan yang luar biasa dengan orang aneh itu Urusan semudah itu Mengapa lociampu perlu mengajukan pertaruhan? Sudilah lociampu memberitahu namanya Jika wampu berhasil keluar dengan selamat dari kuil ini Wampu tentu akan mencarinya sampai ketemu cepat Dia memberi pernyataan Orang aneh itu gelengkan kepala Seumur hidup Lonnie belum pernah minta tolong pada orang Apalagi dalam keadaan seperti yang kita hadapi sekarang ini Maka hanya dengan jalan bertaruhlah Keru yang paling baik Kalau lociampu tetap menghendaki begitu Silahkan mengatakan acara pertaruhan itu Akhirnya haunting mengalah Ah, tidak adil kata orang aneh itu Tadi aku yang membuat acaranya Sekarang giliranmu yang mengatakan acaranya haunting berpikir sejenak Ia merogoh ke dalam saku dan mengeluarkan dua buah uang Katanya, dua buah uang ini setelah masuk ke dalam saku lagi Akan wampu rogoh Silahkan nanti lociampu menebak Berapa biji uang yang tergenggam dalam tangan wampu itu Jika tepat, lociampu menang Bagus, keru itu juga adil Hayo, lekas mulai kata orang aneh itu sering tak mengatupkan mata Sebenarnya honping hendak sengaja memberi kesempatan agar gerakannya menggenggam uang itu dapat diketahui si orang aneh Tetapi ia terkejut sekali ketika melihat orang aneh itu pejamkan mata Ah, pada ritual ini benar-benar aneh dan jujur sekali wataknya Dengan tak mau melihat gerakan tanganku, pertaruhan ini hanya mengandal pada keberuntungan Ah, bagaimana caranya agar dia sempat melihat gerakan tanganku nanti Diam-diam ia membatin dan merancang rencana Tiba-tiba ia mendapat akal Di waktu tangan kanannya merogoh uang disaku Ia akan sengaja membenturkan kedua uang logam itu agar berbunyi Dengan demikian paderi aneh yang sakti itu tentu dapat menangkap suara benturan uang itu dan dapat menerka dengan tepat Rencana itu cepat dilakukan dengan cermat Kemudian berseru, silahkan lociampu menerka Berapa biji uang yang lampu genggam ini tanpa membuka mata Orang aneh itu berseru, hanya sebuah Benar, lociampu menembak jitu Dengan cepat ia mengembalikan uang ke dalam saku lagi Padahal yang digenggam itu bukan sebuah uang logam Melainkan dua buah Tiba-tiba orang aneh itu menyambar tangan kanan Honping Seketika Honping rasakan tangannya kesemutan dan terbukalah genggamannya Dua buah uang logam jatuh berkerincingan di lantai Wajah orang aneh itu berubah Ia menghela nafas Ah, hatimu terlalu jujur Lonnie telah memutar balik kenyataan Ia lepaskan cengkramannya dan berkata pula Takdir sudah menentukan begitu Tak perlu engkau memikirkan hal itu Lekas pusatkan perhatian dan pikiranmu Lenyapkan segala keresahan hatimu Lonnie segera hendak memaparkan ilmu pelajaran Mengendorkan urat, membersihkan tulang, dan mengosongkan pikiran Dalam kitab Tatmo Ihkin kenghabis berkata orang aneh itu cepat mengangkat tangan kanan dan dilekatkan pada jalan darah di kepala Honping Seketika Honping rasakan suatu aliran hawa panas menyusup ke dalam ubun-ubun kepala terus menyalur ke seluruh tubuh Buru-buru ia kerahkan semangat untuk menyambut penyaluran itu Tiba-tiba ia rasakan pikirannya jernih dan terang sekali Mulailah orang aneh itu mengajarkan pelajaran lewekang dalam kitab Tatmo Ihkin keng secara lisan Lima indera menengadah ke langit Semua perhatian dipusatkan satu Salurkan dan lakukan pernapasan untuk menembus buku-buku tulang belulang Menguatkan urat-turat nadi Merubah yang lemah menjadi kuat Baru orang aneh itu mengecap sampai di situ Tiba-tiba lonceng berdentang nyaring Doa pujian bergema Pemusatan pikiran Honping goyah lagi Orang aneh itu menghela nafas Padri Syaulim Si dari empat angkatan Hui, Goan, Pek dan Tian sudah siap di luar pondok ini Menilik gelagatnya, sukar terhindar dari pertempuran dasyat Jika engkau tak mampu menenangkan pikiranmu dari gangguan gemerincing senjata Aku pun sukar menjadikanmu Jangan khawatir, Lo Chiam Pua Buru-buru Honping memberi janji Aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menenangkan pikiranku Tetapi tugasmu berat sekali Entah engkau mampu melaksanakan atau tidak Tergantung dari bakat dan rezeki Kata orang aneh itu Karena di samping harus melawan serangan mereka Engkau pun harus mampu menangkap pelajaran lisan yang kuberikan Tentang ilmu penguasaan pikiran dalam kitab Tatmo Ihkin Keng Jika lengah atau keliru menangkap Bukan saja jerih payah ku akan sia-sia Pun engkau sendiri Mungkin akan menderita akibat yang tak diinginkan Tiba-tiba lonceng dan suara puji doa daripada risirap Dan dari luar sanggar terdengar suara orang berseru lantang Ketua Siow Lim Si ke-32 Bersama anak murid empat angkatan Hui, Go An, Pek, dan Tian Telah datang menghadap di sanggar Hui Sim Sian Wan Murid telah diutus untuk menyampaikan berita Mohon Hui Gong Chow Susudi menyambut kedatangan ketua kita Dengan tenang orang aneh itu menyahut Sudah 60 tahun lamanya gelaran ku Tidak ada orang yang menyebut Ah, apakah lociampu yang bergelar Hui Gong Sian Su Tanya Han Ping Samar-samar ingat ia akan keterangan seseorang Nama itu amat berkesan dalam sanubarinya Padri tua berambut panjang yang ternyata Hui Gong Sian Su Tidak menyahut pertanyaan si anak muda Tetapi ia menjawab pertanyaan orang yang berseru di luar pondok Maaf, aku masih menjalani hukuman Tak dapat menyambut kedatangan ketua di luar pondok Tidak ada penyahutan Kira-kira sepeminum teh lamanya Baru kedengaran suara orang berseru nyaring Atas nama tongkat Kemalah Hijau Ketua membebaskan hukuman yang diberikan ketua Siaulim Si ke-30 yang dahulu Dan mengundang Hui Gong Sucou Supaya menyambut kunjungannya Sambil masih duduk di atas tempat tidur Hui Gong memberi hormat Aku tetap tak berani melanggar hukuman yang diberikan mendiang guru Maka terpaksa tak dapat menyambut keluar Melainkan dari tempat tidur sini saja bum Tiba-tiba pintu pondok Hui Siam Sian Wan yang selama 60 tahun tertutup Didobrak pecah Hui Gong berubah wajahnya Ia membisiki Hon Ping Lekas pusatkan pikiranmu Jangan terpengaruh oleh keadaan di sekeliling Dengarkan baik-baik urayanku tentang isi kitab Tatmo Ih Ginkeng Memandang ke muka Hon Ping melihat sejumlah besar paderi menerobos masuk ke dalam ruangan Lekas pejamkan metu Tiba-tiba Hui Gong lekatkan tangannya ke punggung Hon Ping Anak muda itu pun pejamkan metu dan pusatkan pikirannya Metu dipejam, pikiran dikosongkan Satukan perhatian, salurkan Hawa Setelah Hawa mempersatukan semangat, salurkanlah ke seluruh jalan darah di tubuh Kemudian kosongkan semangat dan pusatkan dalam pikiran Demikian Hui Gong mulai memberpelajaran ilmu Lekang dalam kitab Tatmo Ih Ginkeng secara lisan Oleh karena kata-kata dalam kitab itu sukar dimengerti Hui Gong mengulang dan menjelaskan setiap patah kata dan care-care penggunaannya Hon Ping memiliki dasar latihan Lekang yang baik dan otaknya pun cerdas Dia dapat menangkap keterangan pada ritua itu dan mencatatnya dalam hati Hui Gong memberi penjelasan dengan care yang mudah dimengerti Ringkas, jelas Sekonyong-konyong dua buah tangan yang kuat Mencengkram kedua siku lengan pemuda itu Karena sedang menumpahkan pikiran Baik Hui Gong maupun Hon Ping Tak mengetahui sama sekali akan kemunculan orang yang tahu-tahu mencengkram siku lengannya itu Hon Ping meronta tetapi cengkraman itu makin mengencang laksana capit baja yang kokoh Makin meronta makin celaka Seketika Hon Ping merasakan tubuh Lung Lai tiada bertenaga Tulang sikunya serasa pecah Ketika mengamati, ternyata dua orang paderi mengapitnya di kanan-kiri dan mencengkram lengannya Nyalimu besar sekali, berani menyelundup ke daerah terlarang kuil ini Paderi yang di sebelah kanan mendengus Tetapi ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu Hon Ping menampar ke belakang Sudah dua kali ia mendapat bantuan dari Hui Gong Sian Su Ia sudah mempunyai pengalaman Kedua tangan ditarik dan didorongkan Seketika kedua paderi itu mendesah dan terhuyung-huyung beberapa langkah lalu jatuh terduduk Memandang ke pintu, Hon Ping melihat ketua Siao Lim Si yakni Goan Tong Kai Su sedang tegak berdiri mencekal tongkat kemala hijau Tongkat kepemimpinan Siao Lim Si Di sebelah kirinya tampak paderi tua alis putih yang dijumpai Hon Ping semalam Paderi yang memberi petunjuk untuk menjumpai Hui Gong Sian Su Sedang di sebelah kanan ketua Siao Lim Si itu seorang paderi tua berjubah kebuah berumur tahun 1980an tahun Dia adalah adik seperguruan dari Hui Gong, yakni Hui Koh Sian Su Paderi yang disuruh menyampaikan berita kepada Hui Gong Sian Su tadi Sementara di belakang ketua Siao Lim Si itu berjajar empat orang paderi tua yang rata-rata berumur tahun 1960an tahun mengenakan jubah warna merah tua Selain itu masih terdapat tiga deret rombongan paderi yang mengiringi di sekeliling ketua Siao Lim Si itu Setiap deret dengan lain deret, baik umur dan warna jubahnya berbeda satu sama lain Mereka adalah paderi-paderi sakti dari tiga angkatan Goan, Pek, dan Tian Paderi angkatan Hui, karena sudah tua-tua dan banyak yang meninggal Hanya tinggal Hui Gong, Hui In, Hui Koh dan Hui Seng empat orang Karena Hui Gong dipenjara, Hui Seng menjadi kepala bagian perpustakaan Maka hanya Hui In dan Hui Koh yang menemani ketua Siao Lim Si ke sanggar tempat Hui Gong dipenjara situ Goan Tong ketua Siao Lim Si tertawa dingin Goan Tong ketua Siao Lim Si yang ke-32 Dengan hormat menghadap supek ketua Siao Lim Si itu menjura memberi hormat Hui Gong si paderi aneh, tertawa Sudahlah, aku tak berani menerima penghormatan sedemikian Besar Hui In dan Hui Koh melangkah ke muka dan berlutut Serunya, Hui In dan Hui Koh mengaturkan hormat kepada Su Heng Hui Gong lambaikan tangannya berseru tawa Pada waktu mendiang Su Hu menjebloskan aku disanggar Hui Sim Sian Wan sini Kalian tentu menyaksikan, bukan Hui In dan Hui Koh berbangkit Kala itu Su Hu sedang murka, Sute tak berani buka suara sehingga Su Heng harus mengalami penderitaan selama 60 tahun Titah Guru tak boleh dilanggar Sekalipun mendiang Su Hu telah menghukum diriku Tetapi sedikitpun aku tak mempunyai rasa dendam Tukas Hui Gong Pada waktu Ji Su Heng diangkat jadi ketua Pernah kami berdua mohon kepadanya supaya membebaskan Su Heng Tetapi Ji Su Heng mengatakan tak berani melanggar keputusan almarhum Su Hu Tiba-tiba Hui Gong tertawa gelak-gelak Adalah karena almarhum Su Hu kelewat cinta kepadaku Maka dia menghukum aku seberat-beratnya Ji Su T tak salah Dia hanya mentaati perintah Su Hu Paderi Aneh itu berhenti sejenak lalu menghela nafas Selama 60 tahun dalam penjara ini Sudah ku hapus segala rasa budi dendam Dalam hidupku sekarang Aku tak mau pergi dari pondok ini Tiba-tiba sepasang metapaderi Aneh itu berkilat-kilat memandang Go Antong Katanya pula Pada waktu Su Humu menyerahkan kedudukan ketua kuil kepadamu Apakah dia meninggalkan sesuatu pesan kepadamu Pada waktu itu almarhum Su Hu hanya menyerahkan tongkat kemala hijau pada murid Lain-lain pesan tidak ada Kata Go Antong Hui Gong tertawa dingin Pada waktu kakek gurumu menyerahkan kedudukan pimpinan kuil kepada gurumu Apakah engkau juga hadir atas perkenan kakek guru Murid diizinkan hadir Jika begitu Engkau tentu mendengar apa pesan yang ditinggalkan kakek gurumu Go Antong merenung sejenak lalu menyahut dengan tegas Rasanya kecuali menyerahkan tongkat pusaka itu Kakek guru tak meninggalkan pesan apa-apa lagi Benarkah itu Hui Gong tertawa hambar Murid tak berani membohong pada supek Sahut Go Antong Tiba-tiba Hui Gong tertawa panjang Rambutnya bergetar-getar Beberapa lama kemudian Baru ia berhenti tertawa dan menghela nafas Katanya seorang diri Kalau begitu Apakah suhu benar-benar melupakan Aku heran Hui In melihat nada ucapan Su Hengnya itu Segera ia bertanya Jika Su Heng mempunyai kesulitan dan kandungan hati Maukah memberitahukan kepada kami Aku berjanji akan melaksanakan sekuat enaga apa yang menjadi keinginan Su Heng dengan kata-kata itu Hui In hendak memperingatkan Hui Gong bahwa waktu tinggal sedikit sekali Sekali Go Antong memberi perintah dengan tongkat kemala hijau maka paderi paderi sakti dari empat angkatan yang berada di situ tentu akan segera menyerang Hui Gong Peristiwa yang terjadi benar-benar di luar perhitungan Hui In Maksudnya memberi tunjuk kepada Han Ping tentang sanggar penjara itu Adalah karena ia hendak meminjam tangan pemuda itu untuk menyingkirkan surat keputusan hukuman yang terpanjang pada gedung penjara itu Dengan demikian Hui Gong, kakak seperguruannya itu, mempunyai kesempatan melarikan diri Tetapi ternyata Hui Gong tak mau melarikan diri dan kini ketua Xiao Lim si dengan membawa tongkat kemala hijau telah memimpin paderi paderi sakti dari empat angkatan untuk mengurung sanggar penjara Dalam kedudukan sebagai angkatan Hui, sesungguhnya Hui In mempunyai kedudukan yang tinggi Tetapi sekalipun begitu ia tak berani membangkang perintah yang dia manatkan oleh tongkat kemala hijau Tongkat itu merupakan lambang pusaka kekuasaan yang tertinggi dalam kuil Xiao Lim si Barang siapa berani menentang akan dianggap murtad atau berhianat Hui Gong tertawa hambar, sejak mendiang suhu menjebloskan aku di sanggar Hui Sim Sian Wan ini Tempat ini merupakan daerah terlarang dari kuil kita Paderi-paderi murid Xiao Lim si dilarang datang kemari Walaupun Goan Tong Sutit menjadi ketua Xiao Lim si, tetapi juga tak boleh melanggar larangan ini Apalagi berani memberi perintah membobolkan pintu sanggar Hui Sim Sian Wan yang tertutup selama 60 tahun Tiba-tiba Hui Gong berubah wajahnya dan berserulah ia dengan bengis Surat keputusan hukuman yang tertempel pada pintu pondok ini harus dijaga baik-baik Anak murid Xiao Lim si yang berani menghancurkannya berarti melanggar keputusan para leluhur pemimpin kuil Ngaris dan tegas sekali Hui Gong melantangkan kata-katanya itu sehingga para paderi yang berjajar di luar sanggar tampak berubah wajahnya Goan Tong pun terkesiap Tetapi pada lain kejap ia berseru marah Setelah mendapat kepercayaan dari mendiang kakek guru untuk menjabat ketua yang ke-32 Sudah tentu murid tak dapat berpeluk tangan tak menghiraukan urusan penting yang terjadi dalam kuil ini Dengan mengandalkan kedudukan sebagai angkatan tua, supek menghina murid dan menentang perintah tongkat kemala hijau Supek melindungi dan membantu orang luar melukai beberapa murid kuil Tindakan supek itu merupakan tindak pidana yang belum pernah terjadi dalam sejarah berdirinya kuil ini Oleh karena itu terpaksa murid memanggil para tetua dan kepala-kepala bagian untuk memusyawarahkan fasal-fasal pelanggaran dan hukumannya Menurut keputusan permusyawarahan besar itu, supek ternyata dianggap bersalah karena melanggar empat macam larangan kuil Salah satu yang paling berat adalah berani melanggar perintah tongkat kemala hijau Kesalahan itu sudah cukup harus ditebus dengan tindakan bunuh diri di hadapan arwah para leluhur kakek guru Bahkan saat ini di hadapan empat angkatan hui, goan, pek, dan tian, supek tetap berani menentang perintah pemimpin kuil dengan kata-kata yang kasar Suatu hal yang benar-benar menyedihkan dan benar-benar layak dibasni, tutup mulutmu hui gong membentak dengan keras Nadanya yang begitu dasyat sampai mengetarkan atap gedung hui sin simuan Hui in si paderi alis putih menghela nafas panjang, serunya, atas nama para tetua kuil, ku minta Chiang Bujin, ketua, jangan marah Hui gong suheng termasuk tokoh yang tertua pada saat ini Sekalipun mendiang suhu telah memenjarakannya dalam sanggar hui sim si an wan sini, tetapi suhu tak mengusirnya dari lingkungan kuil Dengan demikian hui gong suheng masih tetap orang kita sendiri Kuil kita, menjunjung dan menghormati angkatan tua Sukalah Chiang Bujin mendengar apa yang hendak dikatakan hui gong suheng Mungkin terdapat sesuatu yang kita belum mengetahui, walaupun kurang senang Tetapi mengingat hui ini itu tokoh angkatan tua yang berkedudukan tinggi pula berkepandaian sakti Terpaksa Go Antong tak berani berlaku kurang adat Cepat ia tindas kemarahannya dan berkata dengan tertawa Sudah tentu murid tak berani membantah petunjuk susyok Jika susyok menganggap tindakan hui gong supek itu masih mengandung sesuatu yang dapat kita pertimbangkan Murid bersedia mendengarkan dengan segala kerendahan hati lemah lembut penuh rasa hormat ucapan ketua siau lim si itu kedengarannya Tetapi sesungguhnya ucapan itu bernada suatu sindiran yang tajam sehingga muka hui gong merah padam Sebagai tokoh dari angkatan hui, selama ini hui gong sangat diendahkan oleh seluruh paderi siau lim si Sejak berpuluh-puluh tahun belum pernah ia mendengar orang yang berani menyindirnya Saat itu, dihadapan sekian banyak paderi dari beberapa angkatan, Go Antong telah menyentilnya dengan kata-kata yang tajam Betapa perasaan tokoh tua itu, benar-benar sukar dilukiskan Tetapi sebagai seorang paderi tua yang tinggi kedudukannya, Hui In memiliki toleransi yang besar sekali Ia hanya tertawa hambar dan segera berseru kepada hui gong Siaute telah mendapat kemurahan hati Chiang Bujian untuk mengajukan pertanyaan pada Su Heng Jika Su Heng hendak mengatakan sesuatu, silahkan memberitahukan kepada Siaute Hui Gong menghelana pasrawan Soal ini sudah 40 tahun lamanya terpendam dalam hatiku Suatu soal yang sukar untuk kuterangkan Tetapi dikala suhu hendak Muksua, meninggal, apakah beliau benar-benar berubah pendiriannya Hui Gong pada ritua yang bernasib malang itu, merenung beberapa saat Kemudian ia baru melanjutkan kata-katanya pula, ah, mungkin di dalam peristiwa itu tentu terselip sesuatu Tetapi soal ini menyangkut kebesaran nama Siaulim Si, lebih baik tak ku katakan saja Hui In terkesiap, pikirnya, menilik ucapannya, agaknya telah terjadi suatu peristiwa rahasia di dalam pengangkatan Jika Su Heng sebagai ketua Siaulim Si Daulu Omi Tohut tiba-tiba Hui Koh yang sejak tadi berdiam diri, saat itu membuka suara Su Heng adalah murid yang paling disayangi Su Hu Walaupun karena kesalahan, Su Heng dipenjarakan dalam gedung Hui Sim Sian Wan Sini dan tak diangkat sebagai ketua Siaulim Si yang ke-31 Tetapi dalam soal pelajaran ilmu silat, kepandayan Su Heng tetap jauh di atas kami bertiga Aku, Hui In Su Heng dan Hui Seng Sute, selalu teringat akan budi Su Heng yang mewakili suhu untuk memberi pelajaran silat kepada kami bertiga Maka kami amat berduka sekali apabila terkenang akan penderitaan yang Su Heng alami dalam penjara ini Tetapi karena tak berani melanggar pesan suhu, terpaksa kami jarang menjenguk Su Heng kemari Ah, tak kira setelah 60 tahun kemudian, ternyata Su Heng menimbulkan kegoncangan yang belum pernah dialami Kui Siaulim Si selama ini Sehingga Chiang Bu Jin yang sekarang sampai perlu mengundang murid-murid dari empat angkatan untuk menyelesaikan perkara ini Jika Su Heng tak dapat memberi penjelasan, persoalan ini tentu sukar mendapat penyelesaian secara memuaskan Hui Koh berhenti sebentar lalu Berkata pula, kalau dengan kebesaran jiwa, Su Heng dapat menahan penderitaan selama 60 tahun lamanya demi menjaga nama Siaulim Si Kiranya tentulah Su Heng takkan mau menentang perintah tongkat kemala hijau yang kita junjung itu Bukankah sayang pengorbanan Su Heng selama berpuluh-puluh tahun dalam penjara ini Akan hancur musnah dalam sehari saja luka hati yang berpuluh tahun terpendam dalam sanubari Hui Gong saat itu Seperti diungkit lagi oleh kata-kata sutenya, Hui Koh Sian Su Paderi yang bernasib malang itu menghela nafas Karena Sute berdua begitu mendesak, jika aku tetap berkeras tak mengatakan Tentulah akan menimbulkan kecurigaan pada sekalian murid Siaulim Si angkatan sekarang dan yang akan datang, katanya Setelah menghela nafas lagi, ia berkata, pada waktu mendiang suhu memasukkan aku ke dalam sanggar Hui Sim Sian Wan ini Beliau telah memberi pesan kepada aku Agar selama dua puluh tahun dalam penjara itu, kugunakan untuk menyelesaikan dua hal yang penting Pertama, agar aku merenungkan dan menyadari kesalahan-kesalahan yang telah kulakukan selama itu Dan kedua, agar aku memahami dan menghayati tulisan dalam kitab Tatmo Ih Kinkeng, berkata sampai di situ, tiba-tiba Hui Gong berhenti Serentak sepasang matanya memancarkan sinar api yang mengerikan dan berserulah ia dengan nada keras Hui Im dan Hui Koh, majulah kalian kemari perintah yang penuh widbawa itu membuat Hui Im dan Hui Koh tak dapat membantah Hui Gong tertawa dingin, pada waktu suhu menutup mata, kemanakah kalian pada saat itu Siaw Teh sedang menjalankan titah suhu ke Gunung Polosan di Lam Hai, Sahut Hui In Sedang Siaw Teh sedang menjalankan amal di daerah luar perbatasan, kata Hui Koh Hui Gong merenung sejenak, katanya, aku menyangsikan suhu, tiba-tiba ia hentikan kata-katanya Tetapi rambutnya yang panjang tampak bergetaran Suatu petanda bahwa ia sedang berusaha untuk menindas kegoncangan hatinya Wajah Goan Tong ketua Siaw Lim Si, berubah membesi Tetapi dia pun berusaha menguasai kemarahannya Sejak kakek guru Tatmo mendirikan kubil ini, sampai sekarang sudah turun pada ketua yang ke-32 Katanya kepada rombongan pader yang berada di belakangnya Aku merasa bahwa geriku yang bodoh ini tentu tak sanggup menerima pimpinan kuil Tetapi karena perintah mendian suhu, terpaksa aku tak berani menolak Berkat bantuan para paman guru, beruntunglah selama belasan ini kuil tak tertimpa suatu peristiwa apa-apa Ketua Siaw Lim Si itu terhenti sejenak, lalu, ah, siapa tahu bahwa di lingkungan kuil ini sendiri telah timbul peristiwa yang tak terduga-duga Padri angkatan tertua dan paling tinggi kepandayan dalam kuil ini yakni Hui Gong Tai Su, telah bertindak tak benar Membangkang amanat tongkat kemala hijau, menghapus larangan yang diberikan mendiang kakek guru, membantu orang luar yang mengacau kuil dan melukai beberapa anak murid Siaw Lim Si Dan pada saat ini pula, berani memutar balikan peristiwa yang lampau untuk memfitnah guru yang sudah wafat Mempengaruhi pikiran lain-lain murid supaya kacau Sebagai pucuk pimpinan kuil, tak dapat kubiarkan hal ini, karena tindakan Hui Gong sudah tak dapat dibiarkan lagi Menurut hukum kuil, harap Chiang Bu Jin segera memberi perintah untuk menghukumnya Serempak terdengar rombongan padri di belakang itu memberi sambutan menggemuruh Goan Tong mengangguk, Goan Tai Tai Su kepala bagian gedung Tatmuan Harap memimpin empat orang murid untuk menangkap murid Siaw Lim Si yang murtad Hui Gong seorang padri yang berdiri pada ujung barisan empat padri di samping Goan Tong Segera memberi hormat, Goan Tai kepala dari gedung Tatmuan, siap melakukan perintah sekali jubahnya tampak bergetaran Paderi Goan Tai sudah melesat ke muka pintu sanggar hukuman dan menjura Murid melakukan perintah Chiang Bu Jin untuk menangkap supek Harap supek suka maafkan serempak tiga padri yang bertubuh perkasa, maju mendampingi Goan Tai Di dalam sanggar, terdengar Hui Gong tertawa nyaring, tempat yang terasing sini sudah ditetapkan sebagai daerah terlarang oleh mendiang suhu Murid-murid Siaw Lim Si harus mentaati Barang siapa berani masuk tentu akan menerima hukuman beberapa kali supek telah melanggar perintah ketua Berarti sudah tak mematuhi peraturan kuil seru Goan Tai dengan keras Melanggar perintah supek bukan berarti berani terhadap angkatan tua dalam pada itu Diam-diam dia sudah kerahkan lukang Sambil lintangkan kedua tangan melindungi dada Ia maju menyerbu ke dalam sanggar Hui Gong lekatkan tangan ke punggung Hon Ping Bisiknya, lekas pusatkan semangat Berikan perlawanan dan dengarkan penjelasanku mengenai pelajaran dalam kitab Tatmoyah Ginkeng Waktunya hanya tinggal sedikit Berhasil atau gagal tergantung pada kecerdasanmu Pada saat itu juga Han Ping rasakan serangkum hawa murni telah menyalur ke dalam tubuh dan terus ke dada Tak ayal lagi, ia segera menampar dengan tangan kiri kepada padri Goan Tai Berbaring dengan itu telinga Han Ping ternih yang lengking suara macam nyamuk Dalam ayat pelajaran tentang membersihkan urat Jika sumbernya menderita, jika pokoknya kurang Ternyata Hui Gong telah gunakan ilmu menyusup suara Choan Im Jip mulai memberi pelajaran Belum kaki padri Goan Tai menginjak lantai Segera ia dilanda oleh gelombang tenaga dasyat Dia termasuk salah seorang dari tiga serangkai padri angkatan Goan yang berilmu tinggi Ilmu wekang yang dalam Dan dia pun telah menguasai dua belas macam ilmu sakti dari Xiao Lim Si Cepat-cepat padri itu mengempos semangat dan lintangkan kedua tangannya melindungi dada Lalu tiba-tiba didorongkan ke muka Boom! Terdengar ledakan keras Debu bergulung-gulung menghitam di seluruh ruangan sehingga metesukar melihat isi ruangan Kuatir Goan Tai akan menggunakan kesempatan keadaan yang gelap itu untuk menyerbu Hang Ping menyusuli pula dengan sebuah hantaman Betapa tinggi dasar latihan wekang yang dimiliki Goan Tai Tetapi bagaimanapun ia tak mampu menahan tenaga wekang dari Hui Gong yang disalurkan melalui tubuh Hang Ping itu Darah padri ketua bagian gedung tatmuan itu bergolak-golak keras dan tenaga pun habis Pukulan kedua yang disusulkan Hang Ping telah membuat padri itu batuk-batuk Pada saat ia hendak menghindar mundur, tiba-tiba dari belakang serangkum tenaga dasyat telah melandanya Terpaksa ia menyelingap ke samping Ternyata angin dasyat itu berasal dari pukulan yang dilontar kelima padri anak buah Goan Tai Padri-padri yang berjubah ke buah itu segera menyerbu ke dalam ruang sanggar Kiranya Goan Tong sudah memperhitungkan bahwa Goan Tai tentu tak dapat menahan pukulan pembelah angkasa atau biat Gong Chiang dari Hui Gong Maka pada waktu Goan Tai maju Ketua Siao Lim Si itu sudah perintahkan lima padri tua bagian gedung Kian Si Wan untuk membantu Kelima padri itu dari angkatan Goan Tugasnya sebagai penilik dari aktivitas para padri dalam menjalankan ibadahnya Mereka mendapat pelajaran ilmu silat dari guru yang sama Sejak kecil sudah dilatih untuk berkelahi secara maju berlima Bukan hanya dalam ilmu permainan senjata Pun dalam melancarkan pukulan luekang maupun memancarkan tenaga luekang Mereka merupakan suatu kesatuan yang saling bantu-membantu secara kompak sekali Kelima padri itu masuk ke dalam sanggar tepat pada saat hunting melontarkan pukulan kedua Goan Kim Tai Su yang mempelopori di muka cepat menangkis raya berseru Om Itohut Seruan itu merupakan suatu kode Dan keempat saudara seperguruannya segera kerahkan luekang Masing-masing segera lekatkan kedua tangan ke punggung kawannya yang berada di depannya Mendapat saluran dari empat orang saudara seperguruannya Tenaga pukulan Goan Kim Tai Su menjadi lipat empat kali dasyatnya Tiba-tiba Hui Gong mendengus Sambil masih mengucapkan isi pelajaran kitab tatmih kin keng Ia tambahkan saluran luekang ke punggung si anak muda Seketika tubuh honping yang sudah condong ke muka itu dapat tegak kembali Darahnya yang bergolak pun tenang lagi Ketika memandang ke muka, kejutnya bukan kepalang Kelima paderi itu sudah terdesak sampai satu meter ke belakang Cepat ia menghantam lagi Sesungguhnya Goan Tai Tai Su dan saudara seperguruannya itu hendak loncat ke atas Tetapi karena melihat honping menghantam, merekap pun cepat-cepat bersatu menangkis Honping rasakan telapak tangan Hui Gong yang lekat di punggungnya itu Menyalurkan hawa hangat yang menyerap ke dadanya Semangatnya memberingas dan tenaganya tambah penuh Secepat kilat, ia mendorong ke muka Hektometer Goan Tai dan kelima paderi Goan itu mendesah tertahan Mereka tak kuasa lagi mempertahankan diri Seketika tubuhnya terangkat dan terlempar keluar pintu Boom! Goan Tai dan Goan Kim terbentur dinding gedung penjara itu Separuh dari dinding tersebut bengkah dan berantakan Honping hampir tak percaya bahwa dirinya memiliki tenaga yang begitu sakti Ia tertegun Lekas pusatkan semangatmu dan dengarkan urayan kitab Tatmo Ihkin keng tiba-tiba Hui Gong menampar ubun-ubun kepala honping Karena tukar-menukar pukulan itu, debu pun membaur menggelapkan ruang penjara Kawanan paderi itu tak dapat melihat jelas apa yang sedang dilakukan Hui Gong Saat itu Goan Tai dan para penilik Will merangkak bangun dan masuk ke dalam barisan paderi lagi Hanya Goan Kim Tai Su seorang yang menderita luka agak berat Sampai saat itu ia tak dapat bangun Goan Tong Ketua Siow Lim Sita lekas-lekas memberi perintah supaya menolong Goan Kim Tai Su tetapi tegak terlongong-longong Rupanya dia tengah mempertimbangkan suatu keputusan yang penting Para paderi pun tampak serius wajahnya Suasana hening lelap Paderi-paderi itu memang sudah mendengar bahwa paderi tua yang dijebloskan dalam penjara itu sesungguhnya tokoh yang paling tinggi kepandainya dalam kuil Siow Lim Si Tetapi setitik pun mereka tak membayangkan bahwa kesaktian Hui Gong ternyata mencapai taraf yang sedemikian tingginya Tiba-tiba Goan Tong Bolang balingkan tongkat kemalah hijau Seketika rombongan paderi itu tegak menunduk siap mendengarkan amanat ketua mereka Hui In, Hui Koh, berdua Susiok, harap menyambut perintah tongkat kemalah hijau Majulah berdua dan usahakan sekuat tenaga untuk menangkap murid pengkhianat Goan, Pek, dan Tian Tiga angkatan supaya siapkan diri dalam barisan lohentin dan hentikan antaran makanan kepada murid hyanat itu Hui In si paderi beralis putih, berkata bisik-bisik, harap Chiang Bujain jangan marah dahulu Aku masih mempunyai daya, heh, heh, ketua Siow Lim si tertawa sinis Apakah Susiok hendak membangkang perintah tongkat kemalah hijau? Ah, tidak, sahut Hui In Karena Hui Gong telah melukai lagi paderi Siow Lim si Membangkang perintah tongkat kemalah hijau dan meremehkan peraturan kuil Kesalahannya tak dapat diampuni Susiok berdua pasti sudah maklum bahwa tongkat kemalah hijau ini merupakan lambing kekuasaan kuil Siow Lim si Karena Hui Gong berani melanggar peraturan maka dia bukan lagi murid Siow Lim si Silahkan Susiok berdua mencabut senjata dan kalau perlu bunuhlah murid pengkhianat itu seru Goan Tong pula Wajah ketua Siow Lim si itu tampak meregang-tegang Rupanya dia tak mau berkompromi lagi Hui In dan Hui Kho tiba-tiba tertawa Serunya sudah tentu kami berdua akan melaksanakan perintah tongkat kemalah hijau sekali loncat Keduanya menyerbu ke dalam sanggar penjara Lebih dahulu Hui Kho mengangkat Goan Kim Tae Su yang masih menggeletak di lantai Setelah dibawa keluar, ia masuk lagi Keadaan Goan Kim Tae Su cukup mengenaskan Muka dan mulutnya berkumur debu kotoran Walaupun tak mati tetapi lukanya amat berat Peraturan kuil Siow Lim si memang keras sekali Tiada seorang pun yang berani menyatakan apa-apa Dan karena yang diperintah menyerbu itu Hui In dan Hui Kho, rombongan paderi yang lain-lain tak berani turun tangan Saat itu debu kotoran yang berhamburan memenuhi ruang sanggar, sudah mulai menipis Kini kawanan paderi Siow Lim si itu dapat melihat jelas keadaan dalam ruang Hui Gong tengah duduk di atas balai-balai tempat tidur Sambil lekatkan tangannya ke punggung Hon Ping, paderi itu tampak berkomat kamit bibirnya Ternyata ia menggunakan ilmu menyusup suara Coan Im Jip yang tinggi untuk melanjutkan urayanya tentang pelajaran kitab Tatmo Ih Kinteng Tetapi karena menggunakan ilmu menyusup suara tingkat tinggi maka hanya Hon Ping sendiri yang dapat menangkap sedangkan lain-lain orang sama sekali tak dapat mendengarkannya Karena tak dipedulikan, berserulah Hui In dengan nyaring, Chi Yang Bu Jin sudah mengeluarkan perintah tongkat kemalah hijau agar kami berdua menangkap Hui Gong Su Heng Hui Gong tak menyahut melainkan memandang kepada kedua sutenya itu Kemudian membisiki Hon Ping, lekas pusatkan semangatmu Akanku berimu tenaga murni, plak tiba-tiba paderi itu menampar kepala Hon Ping Seketika Hon Ping merasakan tubuhnya gemetar sehingga hilang tenaga Merasa tak diacuhkan, Hui Koh berseru pula, tongkat kemalah hijau turun temurun merupakan lambing kekuasaan pimpinan Xiao Lim Si Kami tak berani melanggar perintah, harap Su Heng suka maafkan harap kalian sampaikan pada Chi Yang Bu Jin supaya suka memberi waktu tiga hari kepadaku Nanti pada waktunya tentu aku menebus dosa Tetapi jika saat ini aku tetap didesak, hektometer, jangan sesalkan aku bertindak ganas Hui Gong mendengus dingin Ucapan Hui Gong yang tegas itu membuat Hui In dan Hui Koh tertegun Mereka berpaling ke arah ketua Xiao Lim Si Murid hianat itu sudah berturut-turut melukai anak murid kita Tak mungkin permintaannya dikabulkan Jika dia sampai berhasil lolos, Xiao Lim Si tentu ditertawakan orang Kami yang hadir di sini merasa malu terhadap para leluhur kakek guru Cepat-cepat Go Antong mendahului seraya mengacungkan tongkat kemalah hijau dan berseru nyaring Atas nama tongkat kemalah hijau, ku minta dengan hormat agar Hui In dan Hui Koh berdua susiok Segera menangkap murid hianat itu Hui Gong tiba-tiba rentangkan match lebar-lebar dan tertawa tergelak-gelak Sekalipun aku dianggap menentang perintah tongkat kemalah hijau Tetapi Chiang Bu Jin juga melanggar keputusan mendiang suhu karena berani mendobrak pintu ruang penjara Hui Sim Sian Wan sini Atas tindakan Chiang Bu Jin itulah maka aku pun berani menentang perintah Kemudian pada ritwa itu menatap kedua sutenya, Hui In dan Hui Koh, serunya tawar Silahkan kalian menilai kekuatan kalian berdua Sekalipun kalian berdua maju berdua, apakah kalian yakin dapat menandingi aku kepandayan silat dari kedua paderi itu Sebagian besar dulu Hui Gong yang mengajarkan Kedua paderi itu menganggap Hui Gong yang menjadi suhengnya itu sebagai suhunya Sudah tentu mereka sungkan untuk berkelahi dengan suhengnya itu Tetapi di lain pihak, mereka tak berani melanggar perintah tongkat kemalah hijau Hui In, Hui Koh tertegun beberapa saat Untuk yang ketiga kalinya atas nama tongkat kemalah hijau Meminta Hui In dan Hui Koh berdua susok supaya lekas menangkap murid hianat Demi untuk membersihkan nama kuil Siaulim Si tiba-tiba Go Antong berseru bengis Hui In kerutkan alis Tiba-tiba ia berseru seraya lontarkan pukulan Toa Su Heng, maafkanlah kekurang ajaran Siaul Toh Hui Gong ganda tertawa Sambil masih lekatkan tangan kanan ke punggung Hon Ping, kelima jari kiri melentik Lentikan jari itu menimbul suara desis angin yang menyongsong pukulan Hui In Hui In terperanjat ketika angin pukulan pecah, dan lima aliran angin tajam melanda tubuhnya Buru-buru ia perdasyat pukulan seraya meloncat mundur Pada waktu Hui In melepas pukulan, diam-diam Hui Koh menimang dalam hati Selama 60 tahun ditawan dalam Hui Sim Sian Wan ini, ilmu kepandayan Su Heng Hui Gong tentu makin maju Dengan mudah tentu dapat lolos Tetapi ternyata ia rela menderita dan tak berani melanggar keputusan guru Bahwa kali ini tiba-tiba ia menentang perintah tongkat kemalah hijau bukan lain karena disebabkan anak muda itu Jika dapat menangkap pemuda itu, mungkin pendirian Toa Su Heng akan berubah Nama baik Toa Su Heng harus diselamatkan dari noda tuduhan berhianat Keputusan itu cepat melintas dalam benak Hui Koh Ia kerahkan lukang Dengan ilmu silat istimewa Pah Poh Sin Kun atau pukulan sakti seratus langkah Ia menghantam ke dada Han Ping Sesungguhnya Hui Koh termasuk paderi angkatan tua yang memiliki peribu di tinggi Tetapi demi melindungi nama baik Su Hengnya, terpaksa ia berlaku ganas Berkat penguasaannya ilmu pelajaran dalam Tatmo Ih Kinkeng Metu dan Telinga Hui Gong luar biasa tajamnya Ia terkejut melihat tindakan Hui Koh Secepat kilat ia tutupkan tangan kiri ke dada Han Ping Lalu mendorong ke muka Hui Koh mendengus tertahan seraya melayang keluar dari ruangan Waktu menarik mundur tangannya, ia menampar kepala pemuda itu Tamparan itu membuat Han Ping sadarkan diri Ia rasakan kepalanya memancarkan tenaga hangat ke seluruh tubuh Rasanya nyaman sekali Tetapi beberapa saat kemudian tubuhnya menggigil, keringat mengucur deras dan tak sadarkan diri lagi Saat itu pukulan Hui In telah dipatahkan oleh ilmu jari sakti dari Hui Gong Sebagai paderi angkatan Hui yang tinggi kedudukannya Serta menguasai 36 macam ilmu sakti Xiao Lim Si Sudah tentu Hui In tahu bahwa ilmu jari sakti itu memang khusus untuk mematahkan pukulan Pah Poh Sin Kun Pukulan biat Gong Chiang atau memelah angkasa dan lain-lain pukulan Lue Kang yang dasyat Desadarinya pula bahwa Hui Gong masih kenal kasihan dan tak mau menggunakan Lue Kang penuh dalam melancarkan jari sakti Tan Chi Sin Kangnya Maka Hui In tahu diri dan cepat loncat mundur Hui Koh pun mengikuti tindakannya Melihat kedua paman gurunya loncat keluar dari dalam sanggar penjara Diam-diam timbulah kecurigaan dalam hati Go Antong Taisu Ia menuduh kedua paman gurunya itu tentu masih berat hati untuk menyerang Hui Gong dengan sungguh-sungguh Ketika ketua Xiao Lim Si itu hendak menegur, tiba-tiba Hui Koh muntah darah Terpaksa Go Antong batalkan tegurannya Apakah Sute terluka berat seruwiin? Hui Koh menghela nafas Sahutnya, aku terkena tenaga membal dari gerakan jarinya sehingga dadaku terluka Sekonyong-konyong dari arah dalam sanggar penjara terdengar suara Hui Gong Lekas tutup mulut agar daya pukulan itu jangan sampai mengembang kemana-mana Pejamkan mata, salurkan pernafasan Jika tak mendengar nasihatku, dalam waktu 12 jam, lukamu tentu makin parah Engkau akan muntah darah dan mati Ketahuilah, bahwa pukulan Pah Poh Sin Kun yang engkau lepaskan tadi telah kupentalkan kembali kepadamu Engkau sendiri yang cari penyakit, jangan sesalkan aku berlaku kejam Buru-buruwiin menasehati Hui Koh supaya lekas menuruti petunjuk Hui Gong Setelah itu Hui In memberi penjelasan kepada ketua Siow Lim Si Go Antong Tai Su Bukan karena aku tak menyerang sungguh-sungguh Tetapi memang kepandayan Hui Gong Su Heng itu terpaut jauh sekali dengan kami berdua Jika tak lekas-lekas loncat keluar, kemungkinan aku pun turut terluka karena ilmu jari sakti Tan Chi Sin Kang Katanya, apa? Tan Chi Sin Kang Go Antong terbeliak Hui In mengangguk, benar Dari 72 ilmu kepandayan sakti Kuil Siow Lim Si, ada tiga macam yang sukar dipelajari Di antara ketiga macam ilmu yang paling sukar dipelajari itu, salah satu adalah ilmu jari sakti Tan Chi Sin Kang itu Sejauh pengetahuanku, sejak 300 tahun yang terakhir ini, belum lagi terdapat anak murid Siow Lim Si yang mampu mempelajari ilmu jari sakti itu Hui Gong Su Heng, sesungguhnya Hui In hendak menyanjung kesaktian Hui Gong Tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa hal itu dapat menimbulkan salah paham kepada Go Antong, murid keponakannya yang kini menjabat sebagai ketua Siow Lim Si Go Antong tertawa dingin, karena murid hianat itu menghapus ketaatannya selama 60 tahun dengan tindakan menentang perintah Tongkat Kemalah Hijau Terpaksa aku harus bertindak Silahkan Hui Khusus Yok beristirahat mengobati luka Percayalah, aku tentu akan berusaha mencuci noda yang melumuri kuil kita di atelah menyelami isi kitab Tatmo Ih Kinkeng, kesaktiannya sukar diukur Pada hematku, lebih baik memberi kelonggaran waktu 3 hari kepadanya, kata Hui In Harap Sus Yok jangan khawatir buru-buru Go Antong menukas kata-kata paman gurunya dengan mengacungkan Tongkat Kemalah Hijau Aku tak yakin kalau dia mampu menghadapi seluruh kekuatan daripada Siow Lim Si Terdengar suara tertawa hina dari dalam sanggar penjara Aku telah minta waktu 3 hari lagi akan menebus dosa Jika Chiang Bu Jin tetap hendak mendesak, akibatnya hanya suatu malapetaka bagi kuil Siow Lim Si Go Antong merenung beberapa saat Kemudian sahutnya, dengan memandang muka mendiang suhau, kululuskan waktu 3 hari kepadamu Jika pada waktu itu engkau tidak menepati janji menebus dosa dengan membunuh diri Akanku bakar sanggar Hui Sim Sian Wan ini ia gerakan Tongkat Kemalah Hijau dan barisan paderi Siow Lim Si segera mengatur diri dalam formasi barisan Lohontin Sanggar Hui Sim Sian Wan tempat penjara paderi Hui Gong diketung ketat Melihat itu, Hui Gong menghela nafas panjang Tangannya yang melekat di punggung Hon Ping, ditariknya Terdengar pemuda itu mendesak dan membuka mata Sambil menunjuk pada barisan anak murid Siow Lim Si, berserulah Go Antong dengan perlahan Ruang Hui Sim Sian Wan ini telah diketung oleh barisan Lohontin Dewasa ini mungkin hanya beberapa tokoh persilatan yang mampu menerobos dari kepungan Lohontin Tiga hari kemudian, engkau harus seorang diri menembus barisan itu Ucapan itu jelas ditujukan kepada Hon Ping Sebelum menyelundup ke dalam kuil Siow Lim Si, pemuda itu memang sudah mendengar tentang kemasyuran barisan Lohontin itu Sesudah masuk ke kuil dan bertempur dengan beberapa padri, sesungguhnya nyali anak muda itu sudah buyar Kini mendengar ancaman Go Antong, dia terbeliak kaget Serunya gugup Lohontin termasyur di seluruh jagat Bagaimana aku mampu menerobosnya saat itu Go Antong Tai Su bersama Hui In Sian Su dan lain-lain sudah tinggalkan sanggar Hui Sim Sian Wan Di luar gedung itu tampak sunyi tetapi tegang 108 padri sakti Siow Lim Si yang tergabung dalam barisan Lohontin, siap sedia di pos masing-masing Tampak wajah Hui Gong berobah-robah Sebentar memancar kemarahan, sebentar berseri cerah Rupanya dia tengah terbenam dalam mengenangkan masa yang lampau, mungkin sedang mempertimbangkan suatu keputusan yang penting Tiba-tiba ia pejamkan matu dan rangkap kedua tangan ke dada Mulutnya berkemak kemik mendoa Dia tak menghiraukan pertanyaan Hon Ping tadi Beberapa saat kemudian, ia membuka mata Memandang kepada Hon Ping, ia berkata, dalam keadaan sudah begini Terpaksa aku harus mengesampingkan segala keraguan Hon Ping tak mengerti apa yang dimaksud padri tua itu Ia memeranikan diri untuk meminta penjelasan Hui Gong tersenyum, ujarnya, terus terang Sebenarnya aku mengandung maksud takkan memberikan dua macam ilmu kepandayan pusaka dari Siow Lim Si kepada orang luar Tetapi mengingat keadaan sudah begini, jika tak kuajarkan kedua ilmu itu kepadamu Engkau pasti tak dapat menerobos barisan lo Hon Ping itu serentak Hon Ping berseru dengan tegang Jika lo suhu sungguh-sungguh mau membantu cita-citaku untuk membalas sakit hati Bukan saja seumur hidup takkan ku lupakan budi lo suhu Pun, dengan wajah dan nada yang serius Hui Gong menukas, pelajaran yang ku berikan kepadamu ini Atas dasar karena aku kalah bertaruh Siapa yang engkau sebut sebagai suhu itu? Ingat, jika engkau masih memanggil dengan sebutan itu Tentu segera ku usir engkau dari sini Hon Ping terkesiap, tersipu-sipu ia mengiakan Hui Gong menghela nafas perlahan Wajahnya pun tenang kembali Sekonyong-konyong tangan kirinya mengulur ke belakang Ternyata ia mencabut sebatang pedang pendek dari punggungnya Sekali mencetik perlahan, terdengar suara mendenging-denging dan merekahlah pancaran sinar yang menyilaukan mata Serempak dengan itu serangkum hawa dingin menebar ke seluruh ruangan sehingga Hon Ping mengigil Sambil mencekal pedang itu, Hui Gong tertawa, dua kali kita bertaruh Yang pertama, aku kalah bertaruh dengan pembayaran ilmu kepandaianku Dan yang kedua, aku pun kalah lagi dengan hadiah sebuah pusaka dunia persilatan Pedang pendek ini sudah menemani aku selama 60 tahun dalam kesunyian Untung aku kalah bertaruh dengan engkau Kalau tidak, pedang pusaka yang menjadi incaran setiap kaum persilatan ini Pasti akan ikut aku terpendam selama-lama dalam penjara Hui Sim Sian Wan Sini Habis berkata, Hui Gong menyerahkan pedang itu kepada Hon Ping Pemuda itu tak berani menolak Ia berlutut memberi hormat dan menyambut pemberian itu Seri wajah Hui Gong yang penuh welas asih lenyap berganti dengan kerawanan Ia menghela nafas, ujarnya, anak muda Walaupun pedang ini merupakan pusaka yang diincar setiap orang persilatan Tetapi bagiku benda itu merupakan kesialan Tiba-tiba pada riang bernasib malang itu berhenti Menengadah memandang atap rumah yang tiris Seri wajahnya berobah-robah tak menentu Tampaknya ia hendak menumpahkan rahasia kandungan hatinya Tetapi akhirnya ia menindas keinginan itu Kecuali menggunakan untuk membalas sakit hatimu Sebaiknya simpanlah pedang ini Karena pedang ini mengandung rahasia dari sebuah pembunuhan yang menggoncangkan dunia persilatan Mungkin beberapa tokoh sakti yang mengejar jejak pedang ini masih hidup Sekali mereka tahu di mana pedang itu berada Tentu akan terjadi huru-hara Katanya pula Kemudian ia menjemput sarung pedang yang terbuat daripada tembaga Katanya, pedang itu memang sebuah pusaka yang luar biasa tajamnya Dapat membelah segala macam logam dan batu mustika Tetapi sarung pedang ini jauh lebih berharga dari pedang itu Memandang sarung pedang itu, hunting tak melihat sesuatu yang luar biasa Ia tak percaya tetapi sungkan untuk mengatakan Rupanya Hui Gong dapat membaca isi hati pemuda itu Ia tersenyum, aku sudah berjanji kepada seseorang takkan membocorkan rahasia sarung pedang itu Di kemudian hari, adalah engkau dapat menyingkap rahasia yang menggemparkan dunia persilatan itu atau tidak Tergantung dari rezekimu habis berkata dengan tangan bergemetaran Padri itu menyerahkan sarung pedang kepada hunting Ketika hunting memasukkan pedang ke dalam sarung tembaga itu Terdengarlah bunyi menering yang bening Diam-diam ia terkejut Hui Gong mulai menjelaskan isi pelajaran dalam kitab Tatmo Ihkin Keng lagi Malam itu ia menguraikan tentang pelajaran gerakan tangan Menangkap musuh, menampar jalan darah, mencengkram urat nadi dan lain-lain Sambil menjelaskan, sambil memberi contoh Kesemuanya meliputi ilmu kesaktian yang jarang terdapat Sehingga semangat hunting seperti terbenam dalam keasikan Berkat Kero mengajar Hui Gong itu jelas sekali Dan disertai dengan contoh gerakan yang gampang dimengerti Timbulah harapan Hong Ping bahwa kelak ia tentu dapat menuntut balas Kepada musuhnya Cepat sekali Seng waktu berjalan Tak terasa satu malam dan dua hari telah berlangsung Boleh dikata selama itu Hui Gong seolah-olah berkejaran dengan waktu Ia hampir tak meneguk setetes air pun juga Sehabis ilmu gerakan tadi Ia menumpahkan seluruh pelajaran tentang isi kitab Tatmo Ihkin Keng Apabila tiba pada pelajaran ilmu yang luar biasa sukarnya Tak jemu-jemunya Hui Gong mengulang lagi sampai Han Ting mengerti benar-benar Dengan Kero mengajar yang luar biasa gigihnya itu Pada hari ketiga pagi-pagi Dia telah dapat menguraikan isi Tatmo Ihkin Keng itu sampai selesai Ketika memandang ke langit di luar sanggar Dilihatnya matahari sudah naik sepenggalah tingginya Sambil mengurut-urut jenggot, berkatalah paderi itu seraya tertawa Dalam waktu tiga hari tiga malam ini Telah ku berikan semua yang ku ketahui dalam kitab Tatmo Ihkin Keng Asal engkau mengingatnya baik dan giat berlatih tentu akan mencapai taraf yang sempurna Pelajaran terakhir dalam kitab pusaka itu ialah tentang ilmu memecahkan barisan lohontin Camkanlah, bahwa dewasa ini di dunia persilatan Orang yang mampu membobolkan barisan lohontin Hanyalah engkau seorang Tindakanku ini, tiadalah mengecewakan perasaan saudara-saudara seperguruanku Ia berhenti untuk menghela nafas Lalu melanjutkan pula Kini dari waktu yang ku janjikan kepada ketua Siow Lim Si Kira-kira hanya tinggal sejam lagi Dalam waktu yang singkat ini, akan ku berikan kepadamu seluruh tenaga sakti yang ku yakinkan selama 30 tahun Agar dapat membantumu memecahkan barisan lohontin itu Hah-hunting terbelalak Hui Gong tertawa rawan Kebesaran agama tiada terbatas Nanti sejam kemudian engkau tentu mengakui bahwa kata-kata ku tadi bukan kata-kata kosong sekonyong-konyong pada risakti itu menggembur sekuat-kuatnya sehingga debu bertebaran, atap berderak-derak Hangping merasa seperti disambar petir Tubuhnya menggigil dan pingsanlah ia seketika Ketika ia sadarkan diri, dilihatnya di luar sanggar Goan Tong Tai Su sambil mendekat tongkat kemala hijau Tengah berjalan mendatangi dengan diiringi oleh empat paderi kecil Hangping terkejut dan cepat berpaling Lo Ciam Pua, ketua Ia berhenti seketika karena melihat Hui Gong duduk bersila pejamkan mati seperti patung Seketika sesosok bayangan ngeri melintas dalam benaknya Serentak gemetarlah tubuhnya Perlahan-lahan ia ulurkan tangannya untuk menjamah tubuh paderi yang telah melimpahkan budi besar kepadanya itu Dan, membanjirlah air mata Hangping bercucuran membasai mukanya Lo Ciam Pua, ia berlutut di hadapan paderi itu dengan menangis terseduh Sedan Hui Gong Sian Su, paderi yang cemerlang kepandainya dan merupakan tokoh sakti nomor satu dalam kuil Xiao Lim Si selama 300 tahun terakhir ini Telah mukswa atau meninggal Setelah menderita selama 60 tahun di penjara, ia mati menebus dosa Ia mati secara ksatria Oh, bagian empat pedang pemutus asmara keringlah sudah Hangping menumpahkan air matanya Dipandangnya jenazah Hui Gong dengan terlongong-longong Dalam kehidupan manusia, tiga hari hanya sekejap mata Tetapi bagi Hangping waktu yang singkat itu sangat besar sekali artinya Dalam tiga hari itulah Hui Gong telah mencurahkan seluruh kepandainya kepadanya Diam-diam Hangping memaki dirinya sendiri Mengapa ia berlagak sok pintar sehingga ia memenangkan pertaruhan yang kedua Dengan kemenangan itu ia telah memperoleh sebuah pedang pusaka dengan warisan latar belakang sejarah yang penuh diselubungi rahasia Bukan karena menyesal memikul beban warisan itu, tetapi menyesal karena hal itu telah membangkitkan pula riwayat duka dari seorang tua yang telah melimpahkan budi besar kepadanya Tiba-tiba terdengar suara genta kuil bertalu nyaring Seketika tergugahlah ia dari lamunan kedukaan Memandang keluar, tampak Goh Antong Tai Su berdiri di ambang pintu dengan sikap yang seram Di sebelah kiri tampak Hui In Si Paderi beralis putih dan di sebelah kanan Hui Koh yang sudah sembuh dari lukanya Di belakang mereka empat Paderi kecil tegak berjajar dengan menghunus Golok Watu Melihat rombongan Paderi Xiao Lim Si itu, berkobarlah kemarahan Hon Ping Setelah menyimpan pedang pendek pemberian Hui Gong, ia melangkah ke pintu Goh Antong Tai mengacuhkan anak muda itu Matanya memandang lekat-lekat pada paman gurunya Hui Gong yang tengah duduk bersilah seperti orang semedi Setelah mencapai kesempurnaan dalam keyakinan ilmu silat, walaupun sudah mati namun tampaknya Hui Gong itu masih seolah-olah seperti orang yang sedang bersemedi saja Dan tambahan pula rambutnya yang memanjang terurai menutupi muka betapapun tajam pandangan Matu Ketua Xiao Lim Si itu, namun sukar untuk mengetahui keadaan paman gurunya yang sebenarnya Melihat keadaan Hui Gong yang tak mengacuhkan perjanjiannya, Goh Antong memandang ke langit seraya berseru, batas waktu perjanjian tiga hari sudah tiba Apakah supek masih hendak meninggalkan pesan kepada murid diulangnya beberapa kali pertanyaan itu namun Hui Gong diam saja Akhirnya marahlah Ketua Xiao Lim Si itu Waktu tiga hari yang supek minta untuk menebus dosa kini sudah sampai Tetapi mengapa supek berlagak memisuh, tiba-tiba kata-kata Ketua Xiao Lim Si itu terputus oleh sebuah tertawa hina, hektometer Kaum persilatan selalu menjunjung tinggi pada guru Tetapi Engka sebagai murid menghina angkatan tua, mendesak seorang paman guru supaya melakukan bunuh diri, masih berani bertindak garang, dan peratan itu ditutup dengan sebuah pukulan ke arah Goh Antong Sesungguhnya Goh Antong sudah tahu bahwa hunting sudah tiba di pinggir pintu Adalah karena ia tak memandang matuk kepada pemuda itu, maka ia tak bersiaga Pada saat terkejut mengetahui kedasyatan tenaga pukulan pemuda itu, ia sudah tak keburu menangkis lagi Tetapi ia seorang ketua Kuil Xiao Lim Si yang termasyur Sudah tentu ia tak mau kehilangan gengsi di hadapan murid-muridnya Ia tak mau loncat menyingkir melainkan kerahkan lewekang ke bahu kiri untuk menahan pukulan itu Goh Antong tak menyangka sama sekali bagaimana perubahan pemuda itu sekarang Dengan ilmu hukbun gui ting huat atau ilmu menyalurkan tenaga lewekang dari perguruan agama Hui Gong telah memberikan peyakinan lewekangnya selama berpuluh-puluh tahun ke dalam tubuh pemuda itu Pukulan hunting dasyat sekali perbawanya Hek! Goh Antong mendesah tertahan ketika tubuhnya mencelat keluar sampai beberapa langkah Dan habis memukul Goh Antong Hang Ping memekik keras raya loncat keluar menerjang barisan Lohontin Walaupun terpukul rubuh namun Goh Antong seorang tokoh yang memiliki tenaga sakti hebat Sekali mengempos semangat, ia cepat menindas darah yang bergolak dalam tubuhnya dan terus loncat bangun Serempak dengan itu delapan paderi loncat menghampiri, harap Chiang Bujin beristirahat ke samping Lohontin segera akan bergerak, walaupun berkedudukan sebagai ketua Namun Goh Antong tak berani membantah permintaan itu Karena Lohontin adalah barisan kebanggan Sio Lim Si yang paling diandalkan untuk menghadapi musuh yang tangguh Dan sejak beratus-ratus tahun ini, belum pernah terdapat seorang musuh yang mampu lolos dari kepungan Lohontin Goh Antong segera mundur ke samping Peristiwa hunting dapat memukul rubuh ketua Sio Lim Si itu, benar-benar diluar dugaan Hoi In dan Hoi Koh Oleh karena itu, walaupun berada di kanan kiri Goh Antong, namun kedua paderi tua itu tak keburu memberi pertolongan Serbuan hunting itu segera mendapat sambutan hangat dari barisan paderi yang tergabung dalam Lohontin Serentak pemuda itu dicecar dengan hujan pukulan ras dari tiga penjuru Hoi In memerintahkan kepada keempat paderi kecil itu supaya mengawal ketua mereka keluar Lohontin Jangan sampai terlambat hingga tak dapat keluar Habis itu ia ajak Hui Koh masuk ke dalam Hui Sim Sian Wan, menjenguk keadaan Hui Gong Hunting lepaskan dua buah pukulan untuk mengundurkan barisan paderi yang menyerangnya Kemudian ia hendak merintangi Hui In dan Hui Koh Tetapi belum sempat ia bergerak, lapisan kedua dari barisan Lohontin sudah menyerbunya Pukulan yang serempak dilontarkan oleh barisan itu menimbulkan gelombang tenaga prahara Barisan Lohontin atau barisan malaikat itu terdiri dari beberapa lapis Setiap lapis mempunyai corak serangan sendiri-sendiri Ada regu yang menyerang dengan pukulan, ada yang bertempur dengan tenaga dalam Hal itu untuk membingungkan lawan agar tak mudah menduga Karena sedikit lengah hampir saja Hunting terancam bahaya Buru-buru ia kerahkan tenaga dan dorongkan kedua tangannya Delapan paderi yang serempak menyerangnya itu, berhasil dapat dibendung Akibat dari aduk pukulan itu, Hunting agak terhuyung Tetapi kedelapan paderi itu mencelat ke belakang Tetapi secepat itu pula, lapisan ketiga sudah menyerangnya Gaya serangan mereka pun berbeda Kedelapan paderi yang menjadi anggota regu ketiga itu menyerang dari kanan dan kiri Hunting kerutkan dahi Dengan menggembur keras, ia siapkan kedua tangannya ke kanan-kiri Sesaat dapat mengundurkan mereka, regu keempat pepun sudah menyerang Hunting Beras dan dasyat Memang sejak keluar dari sanggar penjara, Hunting telah dilanda gelombang serangan yang tak putus-putusnya Jangankan maju selangkah, sedang untuk bernapas saja rasanya tak sempat lagi Setelah berturut-turut dapat mengundurkan 12 regu barisan paderi, diam-diam Hunting gugup juga Pikirnya, jika terus menerus begini, entah sampai kapan serangan mereka akan berhenti Aku hanya seorang diri dan mereka merupakan rantai yang tak putus-putus Lama-kelamaan tentu aku akan kehabisan tenaga Daripada mati konyol, baiklah kugunakan serangan kilat untuk menerjang keluar Baru ia hendak melaksanakan rencananya itu Tiba-tiba terdengar dua buah suitan nyaring dan barisan lohontin itu pun serentak berhenti serta mundur ke pos masing-masing Barisan lohontin keseluruhannya terdiri dari 108 paderi Terbagi menjadi 12 regu Setiap regu beranggotakan 9 orang Begitu berhenti bergerak, mereka lintangkan tangan kanan ke muka dada Garang dan rapi sekali Ah, memang barisan lohontin itu tak bernama kosong Maka dari itu hui gong lociampu sampai perlu khusus memberi pelajaran care untuk menerobosnya Diam-diam hunting menimang, menilik gerak-geriknya barisan ini memang mempunyai daya ketahanan yang luar Barang siapa menyerangnya tentu binasa Tokoh sakti yang manapun juga tentu akan gentar apabila berhadapan dengan barisan lohontin Saat itu suasana hening lelap Rupanya barisan lohontin itu sedang menunggu perintah Dalam pada itu, sempatlah honping untuk melanjutkan penimangannya Walaupun hui gong lociampu telah memberikan pelajaran care untuk membobolkan lohontin Tetapi mengapa sampai saat ini aku masih bingung? Apakah memang otakku yang tumpul sehingga tak mengerti inti pelajarannya itu? Atau apakah memang barisan lohontin itu sudah mengalami perubahan-perubahan yang lain dari dulu Tengah ia terbenam dalam larutan renungan Tiba-tiba terdengar nyanyian doa yang menggemuruh berkumandang sampai jauh Ke-108 padari anggota barisan lohontin itu pun serempak ikut menyanyi Hunting saat itu rasakan matanya berkunang-kunang Tubuhnya serasa seperti menderita suata tenaga tekanan yang tak tertampak Ia merasa dirinya seolah-olah berada dalam sebuah kisaran yang deras Makin lama makin tenggelam Hunting terkejut Ia menyadari apa artinya gerakan ke-108 anggota barisan lohontin yang tak henti-hentinya menghibas-ngibaskan lengan jubah mereka Kiranya mereka tengah melancarkan kebutan tenaga dalam kearah dirinya Buru-buru ia mengempos semangat dan kerahkan lewekannya untuk bertahan Tiba-tiba barisan lohontin itu melantangkan doanya nyanyian yang nyaring lagi Hunting tergetar hatinya dan menduga tentulah barisan itu akan bergerak pula Cepat ia mendapat pikiran Tiba-tiba ia maju dua langkah dan siap hendak menghantam lapisan barisan yang terpisah satu tombak di sebelah muka Cepat sekali ia bergerak Baru musuh memperhatikan dia bergerak maju dua langkah atau dia sudah menyurut kembali ke tempatnya semula Dan pancingan itu ternyata berhasil Ternyata benar seperti yang diduga Dari belakang melanda serangkum gelombang tenaga dasyat Hunting cepat berputar tubuh sambil dorongkan kedua tangannya ke muka Tetapi alangkah kejutnya ketika mendapatkan bahwa tiada seorang padri pun yang maju menyerang dari belakang Yang ada hanya sebuah regut terdiri dari sembilan orang padri, masing-masing tengah mendorongkan tangan kanan Plak, terdengar letupan ketika tenaga yang dipancarkan dari dorongan sepasang tangan honping itu beradu dengan dorongan tangan kanan ke sembilan padri Secepat kilat, honping menarik mundur sebelah tangannya untuk dihantamkan ke samping kanan dan berbareng Dengan itu si kulengan kirinya mengendap ke bawah lalu dibenturkan ke belakang Tetapi gerakan menyikut ke belakang itu hanya gertakan kosong Namun karena sekarang lewekangnya maju hebat, gerakan si kulengan itu mampu memantulkan tenaga dasyat yang dapat membendung angin pukulan musuh di belakang Beberapa sosok tubuh berlincahan silih berganti Regu barisan di muka beralih, diganti oleh regu di belakang Mereka bergerak secara selapis demi selapis Melihat suasana pertempuran macam itu, tersadarlah honping, celaka, mengapa aku tetap terpancing dalam adul wekang begini? Bukankah ker ini akan memeras habis tenagaku? Sekalipun lo honping itu ketat dan sekokoh baja, namun harusku terjang Kalau toh mati, biarlah aku mati secara ksatia Setelah melakukan beberapa gerakan untuk menahan serangan musuh, sekonyong-konyong honping melambung ke udara Uh, ia terkejut sendiri ketika mendapatkan dirinya dapat melayang sampai tiga tombak tingginya Suatu hal yang belum mampu ia lakukan sebelum bertemu dengan Hoi Gong Selagi masih melayang, ia mencuri lirik Dilihatnya di depan dan samping pintu sanggar, penuh dengan beberapa pada ritua Goan Tong Tai Su pun berada di situ Tampak ketua Siow Lim Si itu mengikuti jalannya pertempuran dengan cemas Terjangan honping dapat mengacaukan lo honping Tetapi dengan cepat mereka dapat menutup lubang itu dan berjajar merapat, membentuk suatu tembok manusia Ada suatu hal yang aneh dalam pandangan honping Yakni barisan paderi itu sama pejamkan mata Wajah mengerut serius, bibir bergetar-getar seperti tengah mengucap doa Ketika honping meluncur ke bumi, dia tak mendapat sambutan apa-apa Suasana hening lelap Diam-diam ia pun pusatkan pikiran untuk merenungkan pelajaran terakhir dalam kitab Tatmo Ihkin Keng Sesaat ia teringat akan pelajaran yang menerangkan tentang care untuk menghadapi musuh yang diam Ketenangan harus dihadapi dengan ketenangan juga Semangatnya timbul pula Tetapi pada saat hendak loncat lagi, tiba-tiba kawanan paderi itu serempak melantangkan doa Dan dari empat penjuru mereka serempak menyerang honping Honping kerahkan lewekang lalu menghantam mereka Regu paderi yang semula saling bercekalan tangan itu, cepat-cepat lepaskan tangannya dan mengendap ke bawah Gerakan itu dilakukan dengan cepat dan serempak Sehingga angin pukulan honping tak mengenai mereka melainkan menyambar di atas kepala paderi-paderi itu Angin langsung melanda ke regu kedua yang berada di belakang Regu itu pun serempak merapat ke tengah lalu serempak menangkis pukulan pemuda itu Suatu kera bertempur yang baru Ketika perhatian honping terpikat oleh kera baru itu, tiba-tiba regu barisan ke satu tadi menyelingap ke samping dan menyerang pemuda itu lagi Dengan mengembur keras, honping siakan kedua tangannya seraya loncat ke udara Uh, tiba-tiba ia mendengus kaget ketika kedua kakinya dicengkram orang Ternyata yang mencengkram itu adalah dua orang paderi yang menyerang dari belakang Ketika honping pusatkan perhatian melayani musuh di muka Ia tak menyangka kalau kedua paderi itu loncat menyergapnya dari belakang Dalam keadaan seperti saat itu, honping terpaksa harus bertindak Jika tak melukai musuh, tentu dirinya sendiri yang akan celaka Cepat ia gunakan ilmu kinnajiu untuk mencengkram bahu kedua paderi itu Jurus yang digunakannya itu termasuk jurus yang paling lihai dari kinnajiu atau ilmu menangkap dengan tangan kosong Ajaran Hui Gong Sian Su Sesungguhnya ia sudah paham akan urayan lisan yang diberikan Hui Gong itu Tetapi baru pertama itu menggunakannya Sekali menyambar, ia dapat mencengkram bahu kedua paderi itu Lalu kakinya mendepak kedua paderi yang mencengkram kakinya itu Sebenarnya jika mau, ia dapat mendepak remu kedua paderi itu Tetapi ia masih ingat akan paderi yang telah memberi kesaktian kepadanya Hui Gong adalah tokoh Siao Lim Si Ia harus ingat budi kepada gurunya itu dan sumber partainya Pertimbangan itu melintas cepat sekali pada benaknya Tiba-tiba terdengar kedua paderi yang mencekal kakinya itu mengerang tertahan lalu terpelanting ke belakang Serempak dengan itu, dua paderi nyelonong maju dan dapat menghantam tubuh Han Ping Duk, Han Ping terpental sampai beberapa langkah Tetapi cepat-cepat ia dapat berdiri tegak tak kurang suatu apa Kedua paderi itu terbeliak kaget Ternyata karena terburu oleh nafsu kedua paderi itu telah meninggalkan formasi barisan Dan pukulan mereka tak mengenai jalan darah yang berbahaya Han Ping menggembur keras raya berputar menerjang ke barisan musuh Lekas mundur seru kepala regu barisan yang berada di belakang Han Ping Serempak regu itu menghantam Hektometer, kalian terlambat kata Han Ping dalam hati Segera ia keluarkan ilmu kinajiu yang terdiri dari dua belas jurus Cepat sekali ia sudah berhasil mencengkram jalan darah empat orang paderi Keempat paderi itu tak dapat berkutik lagi Han Ping mendapat akal Menyambar tubuh salah seorang dari keempat paderi yang kena ditutupnya itu Ia lemparkan ke arah barisan yang paling dekat dari tempatnya Habis melontar, ia menyambar seorang lagi dan dilemparkan ke arah regu sebelah kiri Mereka kacau Pemimpin regu itu cepat memberi perintah tetapi anak buahnya agak enggan Mereka menyadari bahwa yang dilemparkan itu adalah kawan sendiri Jika menghantam keras, paderi itu tentu akan remuk Namun untuk tidak semata-mata membangkang perintah pemimpinnya Mereka pun ayunkan tangan juga Hanya saja, pukulan mereka menggunakan tiga bagian tenaga Uh, akibatnya ke sembilan paderi itu terdampar mundur setengah langkah Pengalaman itu menjadi pelajaran bagi barisan paderi yang lain Ketika Han Ping melempar seorang paderi lagi Regu yang dilempari itu menyongsong dengan tenaga penuh Melihat itu Huiin tak dapat tinggal diam lagi Terpaksa aku harus maju, katanya Menderita lemparan manusia, barisan di depan dan di sebelah menjadi kacau Kekacauan itu disebabkan karena Han Ping melempar lebih keras Dan habis melempar ia menyelingap maju menghantam lagi Dari sembilan anggota regu, yang empat orang menyambuti lemparan manusia tadi Dan yang lima menangkis serangan Han Ping Lemparan Han Ping menggunakan tenaga kuat Keempat anak buah barisan itu tak kuat menahan dan rubuh terlentang Han Ping hendak menggunakan siasat seperti tadi Menutuk, menyambar dan melempar paderi itu ke lain barisan Tetapi baru ia hendak ulurkan tangan tiba-tiba terdengar suara orang melantang doa Omi Tohut yang keras sekali Menyusul serangkum angin kuat melandanya Han Ping siap-siap Ia gunakan ilmu kinna jiu ajaran Hui Gong Sian Su lagi Ternyata yang menyerang itu adalah Huiin Sian Su sendiri Dia tahu sumber ilmu silat yang digunakan Han Ping itu Buru-buru ia tarik pulang tangannya tetapi tulang lengannya tertampar oleh ujung jari Han Ping Sekalipun hanya dengan ujung jari namun karena dilambari oleh tenaga dalam warisan Hui Gong Yang mau tak mau tokoh pada ritual Huiin itu agak tergetar tubuhnya Diam-diam ia terperanjat melihat kesaktian pemuda itu Kini ia tak berani memandang rendah lagi Cepat ia salurkan lewekang ke arah kedua tangannya untuk siap dilancarkan Apakah engkau benar-benar hendak menghancurkan si Olim si dulu baru mau pergi tegur Huiin Han Ping terkejut dan buru-buru menyahut Ah, masakan murid berani, tiba-tiba Huiin menggerung keras Kedua tangannya mendorong Han Ping terkejut dan buru-buru menyongsong Boom, terdengar letupan keras dan keduanya masing-masing mundur selangkah Padri tua itu mengempos semangat Terdengar tulang-tulang lengannya berkeretan Han Ping cepat mendahului menyerang ke dada Huiin mundur setengah langkah untuk mengurangi tekanan lawan Kemudian baru balas menghantam Dua pukulan saling beradu, menimbulkan letupan keras Han Ping tiba-tiba mengembor dan melambung ke udara Terus melayang ke sebelah kanan dari sanggar penjara Saat itu barisan Lohantin sudah menyusun formasinya lagi Beberapa padri yang ditutup jalan darahnya dan dilemparkan oleh Han Ping Saat itu sudah diberi pertolongan Mereka sudah dapat masuk dalam barisan lagi Begitu melihat Han Ping melayang di udara Buru-buru barisan Lohantin itu pun bergerak memindah posisi Tetapi ternyata Han Ping melayang ke dalam hutan bambu yang terletak di sebelah kanan sanggar penjara itu Walaupun mereka dapat mengejar ke dalam hutan Tetapi tak mungkin membentuk barisan Lohantin lagi Sungguh cerdik sekali anak itu Tak kecewa ku berinya petunjuk Diam-diam Huiin Sian Su memuji Ia menghampiri ketua Siow Lim Si dan berseru nyaring Harap Ciyang Bu Jin memberi petunjuk Apakah perlu mengirim beberapa jago sakti untuk mengejarnya? Jelas anak itu sudah terluka parah Goan Tong Tai Su tertegun Segera ia hujamkan tongkat kemalah hijau ke tanah Serunya, tak usahlah Biarkan dia pergi, bukan melainkan ketua itu saja Pun sekalian anak murid Siow Lim Si tampak rawan semangatnya Barisan Lohantin yang tiada tandingannya di dunia ternyata dibobolkan oleh seorang pemuda tak dikenal Sementara Hon Ting begitu melayang turun ke tanah, terus melambung lagi ke udara, melayang ke atas pagar tembok Berpaling ke belakang, tampak barisan Lohantin masih tegak dalam formasinya Garang dan rapi, sedikit pun tak mengunjukkan keadaan kacau Teringat akan pertempuran yang dialaminya beberapa detik berselang, diam-diam menggigilah perasaan Hon Ting Jika tiada dibantu Huiin dengan sebuah pukulan, Hon Ting tak yakin kalau dirinya mampu menerobos kepungan barisan itu Diam-diam ia kerahkan peredaran darahnya Jalan darah di seluruh tubuhnya terasa lancar Kini ia baru yakin bahwa dirinya tak menderita suatu luka apapun Sesungguhnya karena sudah mendapat penyaluran lewekang dari Hui Gong Sekalipun Huiin memukulnya dengan sepenuh tenaga, ia pun masih dapat bertahan diri Tetapi maklumlah Perubahan besar pada dirinya itu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat sekali sehingga ia sendiri hampir tak percaya Setelah tertegun beberapa saat, barulah ia melayang turun keluar pagar tembok kuil Dan karena Go Antong melarang, maka tiada seorang paderi Siow Lim Si yang mengejarnya Selama dalam perjalanan keluar dari lingkungan Siow Lim Si itu, memang ia masih mendapat Memang saat itu kepandayaan yang dimilikinya dapat digolongkan setaraf dengan jago kelas 1 Sekalipun paderi angkatan Hui dari Siow Lim Si belum tentu dapat merintanginya Sayang ia sendiri tak menyadari akan hal itu Setelah beberapa lama berlari, tiba-tiba ia teringat bahwa selama 3 hari 3 malam ini, ia belum makan apa-apa Kini perutnya terasa merintih-rintih minta diisi Tiba-tiba di hadapannya menjulang sebuah puncak yang tinggi Jalan terbelah menjadi dua simpang Yang sebelah kiri menuju ke sebuah lembah Yang sebelah kanan menjurus ke sebuah hutan Karena tak faham jalanan di situ, ia mengambil jalan yang sebelah kanan dan tiba di sebuah hutan Pikirnya di dalam hutan ia tentu akan dapat mencari buah-buahan untuk pengisi perut Siapa tahu, walaupun sudah menyusup sampai ratusan tombak ke bagian dalam hutan itu, tetap ia tak berhasil menemukan pohon buah-buahan Karena bingung, ia pesatkan larinya Hutan itu seluas 4 sampai 5 li Di samping kanan dan kirinya, berdinding batu karang yang menjulang tinggi Penuh ditumbuhi semak rumput setinggi lutut Ia terpaksa tak dapat menggunakan ilmu lari Maka sepenanak nasi lamanya baru ia dapat melintasi hutan itu Kini ia berhadapan dengan sebuah mulut gunung dan mulailah ia lari lagi sekencang-kencangnya Pengah ia berlari tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah suara nyaring Omitohut dari balik sebatang pohon besar Muncullah seorang paderitua yang bertubuh kurus, alisnya putih memanjang kemete Dia tegak berdiri dengan rangkapkan kedua tangannya ke dada Ah, kiranya pada ritua Hui In Sian Su Hang Ting hentikan larinya dan menjura memberi hormat Jika Lo Chiampo tak memberi bantuan Tak mungkin aku dapat menerobos keluar dari barisan Lohan Tin yang termasyur itu Hui In menghela nafas dalam Pada seri wajahnya yang angker, memantul kerut kedukaan Ujarnya, engkau beruntung telah mendapat ilmu kesaktian Siao Lim Si Misalnya ilmu Kin Najiu yang terdiri dari 12 jurus itu Sudah cukup menggutarkan hatiku Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan berkata Sebenarnya aku hendak pinjam tenagamu untuk membebaskan suhangku Dari penderitaan 60 tahun di dalam sanggar Hui Sim Sian Wan itu Ah, siapa tahu, hal itu kebalikannya malah seperti mempercepat kepergiannya ke alam kelanggengan Wajah Hon Ting berubah seketika Air matanya berlinang-linang Sambil kepalkan tinjunya kiri ia berseru tandas Budi Hui Gong Lo Chiampo lebih besar dari gunung Taisan Aku harus membalaskan sakit hatinya Hui In menghela nafas pula tegurnya Siapakah yang hendak engkau cari itu dirangsang oleh rasa kedukaannya Tanpa banyak pikir lagi Hon Ping menyahut Ketua Siao Lim Si yang sekarang Go Antong Taisu Ah Jika menurut pertimbangan kedosaannya Seharusnya engkau mencari aku lo suhu bertujuan hendak menolong orang Mana aku berani mempersalahkan lo suhu seru Hon Ping Hui In tertawa hambar Ujarnya, sebab dan akibat merupakan hukum karma yang tak dapat dipaksa dan dirubah Hui Gong Su Heng, seorang yang berbakat gemilang Sepak terjangnya memang sukar dinilai menurut pertimbangan orang biasa 60 tahun yang lalu, dia merupakan tokoh yang paling menonjol dari Siao Lim Si Bahkan beberapa tokoh yang tergolong angkatan tua dalam kuil Siao Lim Si Juga kalah sakti Suhu makin sayang sekali kepadanya Tak nanti suhu mempunyai maksud untuk memenjarakan seumur hidup Sayang karena suhu cepat meninggal dunia Maka surat keputusan hukuman yang dibuatnya itu masih melekat terus pada sanggar penjara Aku pun merasa curiga atas surat keputusan itu Tetapi karena kekuasan seorang ketua itu besar dan mutlak Apalagi yang menjabat ketua kuil yang ke-31 itu adalah Su Heng Ku yang nomor 2 Sebelum mendapat bukti-bukti yang jelas, aku tak berani mengutatik surat keputusan itu Pada ritwa itu berhenti dan tundukan kepala merenung beberapa saat Kemudian berkata lagi, ah, tetapi hal ini merupakan persoalan kuil Siao Lim Si Jika engkau tak menerima suatu pesan apa-apa dari Toa Su Heng Baiklah kita jangan membicarakan hal itu lagi Walaupun tidak memberi pesan apa-apa Tetapi Budi Hui Gong Lo Chiampuo itu sebesar lautan Selekasku berhasil meyakinkan ilmu pelajaran dalam kitab Tatmo Ih Kin Keng Urusan itu tentu akan kuungkap sampai terang kata Han Ping Hui In kerutkan alis, urusan itu menyangkut nama baik kuil Siao Lim Si di dunia persilatan Jangan engkau bertindak sembarangan Saat ini aku hendak tinggalkan kuil mengembara ke seluruh penjuru dunia Dalam dunia yang begini luas, mungkin kita takkan berjumpa lagi Maka sengaja ku perlukan mengejarmu sampai di tempat ini agar dapat bertemu muka sekali lagi Han Ping terkesiap Ia percaya pada ritual itu tentu hendak menanyakan sesuatu hal yang penting Ia segera mempersilahkannya Hui In tertawa, benar, memang aku hendak bertanya kepadamu Tetapi tempat ini bukan tempat berbicara yang tepat Mari ikut aku Ia berputar tubuh ayunkan langkah ke muka Han Ping pun mengikutinya Kira-kira satu li jauhnya, mereka tiba di sebuah lembah gunung yang sepi Di atas sebuah batu marmer, tampak senampan kue bakpao Hui Kok Sian Su tegak di samping batu itu Menunjuk makanan di atas marmer hijau, Hui In mempersilahkannya Karena lapar, Han Ping pun tak sungkan lagi Dalam beberapa kejap, bakpao pun sudah disapunya bersih Hui In memandang Hui Koh, tanyanya Apakah su tegak tahu pedang itu berada di tangan Su Heng Hui Koh mengangguk 60 tahun yang lalu kulihat sendiri Toa Su Heng bermain-main di atas puncak Sao Si Hong dengan membawa pedang itu Tiga bulan kemudian dia dijebloskan ke dalam Hui Sim Sian Wan Pedang itu masih berada pada Su Heng Hui In berpaling ke arah Han Ping Engkau dengar sendiri betapa pentingnya pedang pendek itu Jika berada padamu, aku hendak pinjam Lihat Han Ping tertegun tak dapat menjawab Hui In menghela napas tertahan Bukan hendak menakut-nakuti Tetapi jika pedang itu benar berada padamu Bagimu tiada gunanya malah mendatangkan bahaya besar Benar, benar, memang setiap pusaka tentu menimbulkan bahaya Jika tak mendengar nasihat kami Dikuatirkan bahaya itu segera menimpa Han Ping pemuda yang masih berdarah panas Jika kedua paderi itu mengatakan hendak melihat pedang pusaka itu Tentu ia tak keberatan Tetapi karena Hui In, Hui Koh melakukan tekanan Han Ping penasaran Terima kasih atas perhatian berdua lo suhu kepada aku Benar, memang Hui Gong Lo Chiamput telah menghadiahkan sebatang pedang pendek kepada aku Beliau pesan wanti-wanti Selain digunakan untuk membalas sakit hati Tak boleh sebarangan diperlihatkan orang Tentang riwayat pedang itu, aku tak tahu Jika lo suhu sudi menceritakan Aku senang sekali mendengarkan Han Ping Tau bahwa kedua paderi itu mempunyai maksud hendak merebut pedang pusaka Tetapi dengan cerdik ia mengelak Hui Koh mengerut marah Tetapi pada lain saat wajahnya tenang kembali Katanya dengan wajah membesi Karena mendapat pelajaran dari Toa Suheng Engkau pun tergolong anak murid Siow Lim Si Sikap yang engkau unjuk terhadap angkatan yang lebih tua Merupakan suatu pelanggaran besar dalam peraturan Siow Lim Si Hui Gong Lo Chiamput tak mau aku mengakui aku sebagai muridnya Karenanya aku bebas dari ikatan peraturan Siow Lim Si Hui Koh marah sekali Jika bukan murid Siow Lim Si Bagaimana Toa Suheng mau memberikan ilmu kepandainya kepadamu bentaknya Wajah Hui Koh membara merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!